Sudara sejumlah aktivis berhasil mengevakuasi induk dan beberapa kucing yang dianiaya oleh warga di kota Solo. Diharapkan proses hukum bisa memberikan efek jerah kepada siapapun yang melakukan kekerasan terhadap binatang. Seorang pria menganiaya kucing peliharaan di Solo, Jawa Tengah. Videonya sempat viral di media sosial. Usai viral, sekelompok aktivis pencinta hewan mengevakuasi kucing dan langsung membawa ke klinik hewan untuk ditangani dokter. Mereka juga melaporkan pelaku ke Polresta Solo. Sementara kondisi kucing yang dianiaya kini dalam perawatan dan diagnosis dokter mengatakan kucing menderita cedera yang cukup berat akibat dianiaya. Langsung saya kejar karena untuk mengejar klinik. Akhirnya berhasil, induknya kondisinya lemas dan berhasil kami ambil. Ada dua kiten yang terlihat stres karena nafasnya memburu. Akhirnya dibawa ke klinik Nuri, dua kitennya dapat suntikan penenang. Induknya opnam sampai hari ini. Sementara itu polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait kasus pengiriman 226 anjing dari Subang, Jawa Barat ke Solo. Satu tersangka merupakan pemesan ratusan anjing tersebut. Sementara empat tersangka lainnya adalah sopir truk dan pihak yang terlibat dalam pengiriman anjing. Kelima tersangka dijerat pasal tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Jadi kasus penyiksaan anjing dan seterusnya ini sudah ditetapkan oleh penyidik lima tersangka. Tersangka utamanya adalah inisial DH, kemudian empat lainnya driver dan seterusnya itu ikut serta membantu. Itu memang sengaja untuk dikonsumsi dan untuk anjing-anjing itu? Keterangan sementaranya begitu? Kalau ini baru transaksi pertama atau sebelum-sebelum ini? Sudah beberapa kali. Jumlah yang hampir sama ya? Ratusan.